Intro Cuma satu hal, kalau mau hukum gue, hukum gue. Kalau mau hukum gue, hukum gue. Tapi jangan hukum istri gue, jangan hukum anak-anak gue mereka. Nggak pantas dapetin persikap dipermalukan kayak gue. Kalaupun harus gue dipermalukan, gue aja. Tapi muliakan mereka. Gue aja. Kalau misalnya outcome-nya bakal kayak gitu dan terjadi kan, yaudah gue aja. Anak-anak gue. Jadi, jangan. Mereka jangan disentuh tolong jagain. Kalau yang harus jatuh gue, gue jatuh. Gue paham konsekuensinya kok. Sekarang gue gak ngerti kenapa lo hadapin. Karena lo bisa memilih lari. Ya ibaratnya kalau kita mungkin dengan sana nih, kita kan punya salibnya kita masing-masing. Ya gue harus selesain salib gue. Jadi, akhirnya lo itu bingung mau cara berhentinya. Gue juga udah ada perasaan. Ada perasaan berarti benar ya? Iya. Jadi bilang ada perasaan lo ya? Iya lah kok. Maksudnya? Ya udah lah. Iya. Berapa besar perasaan lo sampai akhir jadi tattoo? Maaf ya, bercanda dikit lah. Tapi benar itu tattoo-nya dia? Iya. Oh, bukan Boyen? Ada yang bilang di kolom komentar. Ada yang bilang Boyen itu. Bukan. Benar ya? Iya. Bukan istri lo juga? Bukan. Bukan. Oh, benar dia? Valid ya? Benar. Apa yang ada di otak kau itu? Kok pergi bikin tattoo di sana? Lo sakit? Malah lo sakit? Kok obat? Dia cuma mikir ya... obat gue? Cuman konsekuensinya nih yang berat. Karena kan lo kerja di dunia entertain dimana orang-orang udah pasti akan ngeliat lo dan ngecap lo sebagai buruk-buruknya nih ya pria tukang selingkuh. Maaf ya. Maaf ya sebelumnya. Dan itu adalah predikat yang paling kita sebagai laki-laki gak suka ya. Jauhin lah. Iya. Tengah. 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 Tengah.